Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi tetap di channel Arief Malolo Channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian Tanaman jagung, tanaman padi, tanaman bawang dan juga tanaman pertanian lainnya Karena kebetulan ini sekarang sudah memasuki masa tanam pertama Yaitu tanaman padi ini ya sahabat petani Saya sekarang akan berbagi pengalaman kembali kepada sahabat petani tentang tanaman padi Tanaman padi saya sekarang ini sudah memasuki masa generatif ya sahabat petani Jadi ini adalah waktu tanaman padi kita itu memasuki masa bunting sahabat petani Jadi pada masa-masa umur 50 sampai 60 hari ini Adalah masa yang paling tepat untuk melakukan penyemprotan menggunakan insektisida Fungisida ya Fungisida ya Fungisida skor 25 EC Nah jika sahabat petani ingin mengetahui tentang apa saja kandungan dan manfaat atau kegunaan skor ini Untuk tanaman padi di masa bunting silahkan sahabat petani bisa melihat video saya Yang sebelumnya sudah saya jelaskan secara detail tentang Fungisida skor 25 EC ini Baik sahabat petani apa saja Yang akan saya gunakan untuk penyemprotan tanaman padi saya ini di masa generatif Tentunya saya tidak lupa selalu menggunakan skor EC 250 EC ini sahabat petani Yang pertama saya gunakan ini Kemudian yang kedua saya juga tidak lupa ya sahabat petani menggunakan insektisida Nah jadi insektisida yang saya gunakan ini Regen ya Insektisida Regen 50 SC sahabat petani Jadi ini untuk mengendalikan Ini sebenarnya penggerik batang juga bisa ya Walang sangit, warang coklat dan juga penggerik batang ini juga bisa sahabat petani Untuk selanjutnya saya juga tidak lupa karena sekarang ini masa hujan ya ini sudah mendung ya Jadi saya tidak lupa menggunakan perkat ya Silahkan untuk perkat itu bisa sahabat petani menggunakan merk apa saja silahkan Kemudian saya juga tidak lupa ya ketika saya melakukan penyemprotan Saya selalu tidak lupa menggunakan fungisida antrakol ini sahabat petani ya Karena fungisida antrakol ini adalah fungisida kontak yang bersifat protektif ya Berbentuk tepung sahabat petani Nah jika sahabat petani ingin lebih tahu terkait tentang kandungan apa saja Apa penggunaan antrakol silahkan sahabat petani juga bisa menyaksikan video saya yang sebelumnya Saya juga telah mereview secara detail terkait dengan antrakol ini sahabat petani Mungkin itu saja ya sahabat petani yang akan saya gunakan untuk penyemprotan pada masa generatif ini pada saat tanaman padi kita bunting sahabat petani Jadi untuk kalau sudah ini nanti keluar malainya ini sudah merata Saya akan nanti melakukan penambahan sahabat petani ya Saya menggunakan ini MKP pak tani Tapi ini saya sekarang tidak gunakan Karena malainya ini masih belum keluar semua ya Masih memasuki masa bunting ini untuk tanaman padi saya kali ini Baik sahabat petani Untuk lebih detailnya ya terkait dengan penggunaan fungisida penyemprotan kali ini dari saya Obat yang sudah saya tunjukkan kepada sahabat petani tadi itu Kemudian berapa dosis yang saya gunakan Langsung saja nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani Oke sahabat petani untuk lebih Ini ya Tidak menunggu terlalu lama Langsung saja yuk Silahkan saksikan bagaimana cara penggunaan dosisnya Cikidot Baik sahabat petani Kali ini saya akan melakukan pencampuran ya sahabat petani Jadi dimulai dari antrakol dulu ya Saya antrakol ini menggunakan 3 sendok saja Jadi seperti ini ya sahabat petani ya Sedang saja Saya menggunakan 3 sendok Satu Dua Dan Tiga Kemudian diaduk ya Diaduk dulu sahabat petani Supaya merata Kemudian setelah sekiranya sudah merata Antrakol ini saya langsung tuangkan Fungisida Sekor 25 ST Untuk dosisnya ini Karena saya menggunakan tanki 20 liter ini Sahabat petani Per liternya ini Kita menggunakan 1 mili Berarti kalau saya menggunakan tanki 20 liter ini Saya menggunakan 20 mili Sekor sahabat petani 20 mili ya sahabat petani ya Kemudian jangan lupa diaduk dulu Jadi sekor ini berbahan aktif Defenoconazole ya sahabat petani ya Ini berbahan aktif Defenoconazole Kalau sahabat petani ingin Mengetahui tentang detail terkait dengan sekor Silahkan sahabat petani bisa Tekan tombol diatas ini Kemudian setelah diaduk sekiranya merata Saya langsung masukkan atau menuangkan Regen ya Insektisida regen ini Saya menggunakan ini hanya untuk Pencegahan saja Saya menggunakan 15 mili saja sahabat petani 15 mili Diaduk lagi Yang terakhir Karena sekarang musim hujan Jangan lupa menggunakan perkat Atau pembahasa Terserah kalau ini Sahabat petani mau menggunakan berapa Silahkan Bisa sahabat petani Kira sendiri ya Kemudian setelah itu diaduk Sahabat petani Dan setelah diaduk Langsung yuk kita tuangkan ke tanki Yang ingin kita gunakan penyemprotan Terima kasih telah menonton! Baik sahabat petani Mungkin itu yang dapat saya bagi Kepada sahabat petani Jadi apa yang saya lakukan Untuk perawatan padi saya ini Semuanya itu berdasarkan Pengalaman saya Selama saya menjadi Petani ya sahabat petani Jadi saya Bertani itu kurang lebih Sekitar 2012 ya sahabat petani Kurang lebih 10 tahunan sampai sekarang Semoga video saya ini Bermanfaat Dan menjadi Berguna bagi sahabat petani Khususnya petani semula Seperti biasa Jangan lupa Di subscribe, like, komen Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya Sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi Pertama kali Ketika saya mengupload video terbaru saya Sekian dari saya sahabat petani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam petani nusantara